oke kita lanjutkan di if dan else dan kita bisa menambahkan if lagi saya memakai nama orang orang satu sama dengan Tommy dan disini saya copy lalu saya paste ada tiga orang disini orang dua orang tiga dan di orang dua mungkin Andre orang tiga mungkin Yeni dan disini saya menambahkan satu variable tamu sama dengan dollar orang satu dan sekarang jika saya menuliskan if disini dan saya mendeteksi bahwa jika tamu itu sama dengan dan kita menambahkan sama dengan dua kali disini dollar orang maka disini akan dituliskan tamu yang dimaksud dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya reload oke disini ada error line 9 oke ada kesalahan disini kurang titik koma dan saya simpan lagi dan jika saya reload sekarang saya sudah mempunyai Tommy disini dan jika kita lihat Tommy adalah orang satu karena disini saya mendeteksi orang satu karena disini saya mendeteksi orang satu dan jika saya ganti dengan orang dua jika saya simpan dan saya pergi ke sini saya reload lagi disini tidak ada keterangan dan saya mau menambahkan if lagi disini saya menambahkan else dulu else if dan disini saya memberikan sama seperti ini cuma saya ganti dengan orang dua oke semacam itu lalu disini lalu disini saya deteksi juga ehho tamu dan sekarang jika saya simpan maka sudah ada nama orang dua disini dan selanjutnya jika saya copy lagi lalu saya paste disini dan saya ganti dengan orang tiga maka jika saya simpan disini tetap andre karena saya masih mendeteksi bahwa yang disini adalah orang dua jika saya ganti tiga maka namanya nanti akan yeni oke seperti itu dan terakhir disini saya tidak menambahkan if di else saya cuma menambahkan semacam ini langsung else dan tanda pembuka fungsi semacam ini lalu ehho dan saya berikan tulisan semacam ini maaf anda tidak saya kenal mungkin semacam itu dan jika saya simpan dan saya memberikan mungkin nama lain heru mungkin maka jika saya simpan dan saya reload yang terjadi adalah tulisan di else yang terakhir disini dengan fungsi if dan else kita bisa mendeteksi seseorang saat dia login ke halaman kita atau beberapa fungsi yang lain yang kita kehendaki untuk dideteksi di halaman sebuah website dengan PHP oke mudah-mudahan ini bisa membantu memahami if dan else dan sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati